Hai semua, kali ini saya mau bikin kue tradisional yang bikinnya sangat gampang banget Kita olah bihun dan juga ubi ungu, ini nanti bisa menghasilkan kue yang sangat enak dan cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan Langkah pertama kita siapkan 2 keping bihun jagung Jika ditimbang beratnya sekitar 170 gram, kemudian bihunnya ini akan saya patahkan terlebih dahulu Jika sudah, selanjutnya bihunnya ini akan saya rendam menggunakan air panas Jadi ini kita tutup seperti ini ya teman-teman, supaya bihunnya ini mengembang dan empuk Nah ini setelah didiamkan beberapa saat bihunnya sudah mengembang, selanjutnya bihunnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Oh iya, jika mau lebih cepat, selain direndam, bihunnya ini juga boleh direbus ya teman-teman Langkah selanjutnya siapkan kukusan, kemudian kita masukkan 200 gram ubi ungu yang sebelumnya sudah dipotong-potong Ini kita kukus sampai ubinnya empuk Setelah beberapa saat ini ubinnya sudah empuk, selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk ataupun piring Selagi ubinnya masih benar-benar panas, ini akan saya haluskan cukup menggunakan garbu seperti ini Jadi ini tidak perlu sampai terlalu halus ya teman-teman Setelah ubinnya sudah agak halus seperti ini, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan panci atau pan, kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 150 gram Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan juga daun pandan Agar lebih wangi ini saya tambahkan secukupnya vanila cair ya Kemudian ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu, jika sudah bisa kita tuang santan Untuk santannya ini tadi saya menggunakan sekitar 300 ml ya teman-teman Langkah selanjutnya ini santannya akan saya masak ya, jadi dimasak sambil terus diaduk Setelah santannya sudah mendidih, kemudian bisa kita masukkan ubi ungunya tadi Lanjut, ini bisa kita masak sambil terus diaduk ya, jadi dimasak sampai santannya ini agak menyusut Setelah sudah mendidih seperti ini, selanjutnya bisa kita masukkan ubi ungunya tadi Setelah bihun sudah masuk, kemudian ini bisa kita masak kembali sampai agak menyusut ya, jadi dimasak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk Nah setelah sudah agak menyusut seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan apinya Ini bisa kita tunggu sampai agak hangat ya teman-teman Setelah sudah hangat, kemudian bisa kita masukkan 150 gr tepung tapioca Jadi tepung tapioca-nya ini bisa kita masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit Untuk posisi apinya ini sudah mati ya teman-teman, jadi tidak saya nyalakan kompornya Lanjut, bisa kita tuang sisa tepung tapioca-nya tadi Ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata Pastikan semua bahan benar-benar tercampur merata seperti ini ya Jika semua bahan sudah tercampur merata, selanjutnya adonannya ini akan saya pindahkan ke dalam loyang Jadi untuk loyangnya sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur Kemudian ini bisa ditekan-tekan dan kita padatkan seperti ini Pastikan adonannya sudah padat ya teman-teman Selanjutnya ini bisa kita kukus Jadi kita kukus kuenya kurang lebih selama 20 menitan Setelah 20 menit dikukus kuenya sudah matang Selanjutnya ini bisa kita angkat dan didinginkan Siapkan 150 gram kelapa parut Tambahkan dengan sejumput garam dan juga daun pandan Untuk daun pandannya ini bisa kita taruh di bagian bawah ya teman-teman Supaya kelapanya ini lebih wangi Kita kukus kelapa parut ini kurang lebih selama 10 menitan ya Setelah sekitar 10 menit dikukus kemudian bisa diangkat Nah ini kuenya sudah benar-benar dingin Selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya Cara mengeluarkannya tinggal disisir bagian pinggirannya ya Jadi ini sangat mudah cara mengeluarkannya Lanjut bisa kita potong-potong kuenya sesuai selera Karena kuenya cukup tebal Jadi ini akan saya bagi lagi menjadi 2 bagian Langkah selanjutnya kita gulingkan kuenya tadi ke dalam kelapa parut Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Untuk bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini Jadi tekstur kuenya sangat lembut dan juga kenyal Enak banget pokoknya Langkah selanjutnya bisa kita kemas kuenya Jadi untuk pengemasannya bebas ya Boleh disesuaikan Kalian juga boleh menggunakan mica yang ukurannya kecil Nah untuk satu resep hasilnya lumayan banyak ya teman-teman Kue ini sebaiknya jangan di kulkas ya Karena jika di kulkas nanti teksturnya akan mengeras Untuk harga jual kuenya boleh disesuaikan ya Dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Sekian dulu ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Hai semua Kali ini saya mau membagikan resep olahan bihun jagung Dicampur dengan gula merah Ini bisa menghasilkan kue yang sangat enak banget Selain cara bikinnya yang sangat gampang Rasanya juga sangat enak dan bikin lagi Kue ini sangat cocok banget ya Untuk dijadikan ide jualan seperti ini Nah untuk mengetahui cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan 2 keping bihun jagung Ini saya pakai yang merek padamu Selanjutnya bihunnya ini akan saya rendam Menggunakan air panas Jika mau lebih cepat boleh juga direbus Ini bihunnya kita diamkan beberapa saat sampai mengembang Setelah didiamkan beberapa saat Ini bihunnya sudah empuk dan mengembang seperti ini Selanjutnya ini bisa kita tiriskan dan disisihkan Siapkan panci atau pen Tambahkan dengan 200 gram gula merah yang sudah disisir Tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan juga vanila Lanjut masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu masukkan juga 500 ml santan Agar aromanya lebih enak sebaiknya Menggunakan daun pandan ya teman-teman Selanjutnya ini akan saya masak Jadi ini dimasak sampai adonannya mendidih Dan gula merahnya benar-benar larut Nah setelah sudah mendidih seperti ini Selanjutnya bisa kita masukkan bihun yang sebelumnya Sudah kita tiriskan tadi Jadi ini bisa kita masukkan semuanya ya bihunnya Lalu bisa kita masak sampai adonannya agak menyusut sambil terus diaduk ya Nah setelah santan sudah agak menyusut seperti ini Bisa kita matikan apinya Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk terus ya teman-teman Supaya uap panasnya bisa cepat berkurang Setelah sudah hangat atau uap panas sudah berkurang Kemudian bisa kita masukkan tepung tapioca Jadi untuk tepung tapioca-nya saya pakai 150 gram Kita masukkan secara bertahap Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman Setelah sudah tercampur merata Kemudian bisa kita tuang sisa tepung tapioca-nya tadi Lanjut bisa diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur merata Dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal ya Langkah selanjutnya ini adonannya akan saya pindahkan ke dalam loyang Untuk loyangnya saya pakai ukuran 20 cm Yang sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur Jadi ini kita tekan-tekan dan dipadatkan seperti ini Pastikan adonannya sudah benar-benar padat Selanjutnya ini akan saya kukus Jadi kita kukus adonannya kurang lebih selama 30 menitan Atau sampai matang Lanjut kita siapkan bahan berikutnya Siapkan 150 gram kelapa parut Tambahkan dengan sejumput garam Untuk kelapanya saya menggunakan kelapa parut setengah tua ya teman-teman Ini bisa kita aduk sampai tercampur merata Jika sudah bisa disisihkan Setelah sekitar 30 menit dikukus Kuenya sudah matang Kemudian bisa kita angkat Untuk kelapa parutnya ini akan saya kukus kurang lebih selama 10 menitan Untuk kuenya ini bisa kita sisihkan dan ditunggu sampai dingin Setelah sekitar 10 menit Kemudian bisa kita angkat kelapa parutnya Jika kuenya sudah dingin Kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya Dengan cara disisir bagian pinggir loyangnya seperti ini Kemudian ini bisa kita keluarkan dari loyangnya Lanjut ini bisa kita potong-potong sesuai selera Untuk cara memotongnya Saya menggunakan spatula seperti ini Supaya tidak lengket Jika kalian menggunakan pisau Sebaiknya pisaunya diberi olesan minyak sayur Ataupun dibungkus plastik ya Tampilan bagian dalamnya kurang lebih seperti ini Jadi ini kuenya mirip banget dengan kue wajik ya teman-teman Karena kuenya terlalu tebal Jadi ini akan saya bagi lagi menjadi dua bagian Lanjut kita gulingkan kuenya ke dalam kelapa parut Yang sebelumnya sudah kita kukus tadi Hmm untuk rasanya beneran enak banget ya teman-teman Manisnya pas, legit, gurih dan juga kenyal Setelah dibalurkan kelapa parut seperti ini Rasanya akan lebih enak ya teman-teman Jadi penggunaan kelapa parut sebaiknya wajib Setelah dikemas ke dalam mica seperti ini Hasilnya akan lebih mewah dan juga lebih cantik Jadi kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan seperti ini Karena kita menggunakan kelapa parut Jadi kue ini tidak tahan lama ya teman-teman Cukup tahan kurang lebih selama satu harian saja Nah untuk resep kue-kue ini sebelumnya sudah pernah saya share ya teman-teman Jadi kalian tinggal cek videonya saja Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu, terima kasih